Selanjutnya saudara, satu dari tiga orang pelaku ganjala ATM yang beraksi di jalan Gotong Royong, Ciledug, Kota Tangerang, dihakimi oleh warga. Pelaku sempat melukai seorang anggota polisi dengan sebilah senjata tajam. Nangkapan terjadi saat seorang anggota polisi yang hendak berdinas melihat sepeda motor dengan plat nomor palsu, serta gerak-gerik yang mencurigakan para pelaku di depan sebuah ATM. Saat didekati, satu dari tiga pelaku langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam hingga melukai tangan polisi tersebut. Warga yang melihat pelaku melakukan penyerangan langsung berkumpul dan mengepungnya. Satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan dua pelaku lain lolos dari kepungan warga. Polisi membuka fakta baru penyekapan gadis kecil di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Korban ternyata juga mengalami pelecehan selama disekap oleh pelaku. Korban kini masih dalam pendampingan polisi. Sementara itu dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan motif pelaku yang membawa korban dan menyekapnya. Tidakkan itu dilakukan setelah ibu korban menolak permintaan pelaku yang ingin meminjam uang. Pelaku yang kala itu juga diketahui dalam pengaruh narkoba, sempat meminta uang tebusan untuk membebaskan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dalam rangka untuk sebagai barter, karena dia meminjamkan uang tidak diberikan oleh ibu korban, supaya dia mau transaksi, transaksi supaya dia ada pertukaran. Selama dibawa dekapan daripada IJ, korban 5 tahun ini, JTKU mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang lebih parah adalah melakukan di Cabuli. Sebelumnya, saudara penyekapan terhadap korban dilakukan pelaku di dalam pos polisi di kawasan penjahat yang Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Pelaku bahkan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku berinisial IJ, kemudian terbukti positif menggunakan sabu. Saat itu, ia beralasan menggunakan korban sebagai tameng, karena merasa dikejar-kejar orang dan diduga mengalami halusinasi akibat narkoba yang digunakannya.